Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ragi youtube dimanapun anda berada semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kehidupan kita semua amin baru-baru ini Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap 3 pelaku pemerasan terhadap calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang akan berangkat ke Filipina 2 diantara 3 pelaku berpura-pura sebagai polisi 3 orang laki-laki yang ditangkap adalah inisial FF 21 tahun asal Sukabumi dan IK 22 tahun asal Garut dan Gage 34 tahun asal Sungai Raya Kalimantan Barat Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Bapak Kompol Riza Pahlevi menyampaikan awal mula kasus tersebut terjadi keributan dan ada teriakan dari korban lalu petugas keamanan bandara menghampiri dan melaporkan kejadian itu kepada polisi korban yang bernama Aboy Riyadi bersama dengan dua temannya telah menjadi korban perampasan atau pencurian dengan kekerasan oleh tersangka dan barang-barang milik korban berupa handphone atau HP uang tunai, dokumen keberangkatan seperti paspor, kartu tanda penduduk atau KTP diambil oleh pelaku sehingga korban mengalami kerugian sebesar 8 juta rupiah informasi yang ada modus operandi dua pelaku berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang memeriksa calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri sementara itu satu orang berpura-pura melamar sebagai pekerja ke agensi yang sama dengan korban dengan membawa airsoft gun model pistol para tersangka mengiring calon pekerja migran ini masuk ke dalam mobil milik tersangka dan selanjutnya mengambil barang milik korban serta menghubungi agensi yang menempatkan calon pekerja migran ini untuk meminta tebusan uang dan tentu aja calon pekerja migran yang akan berangkat menjadi terbebani karena isu pemerasan oleh orang yang mengaku petugas dan membuat nama dari kepolisian menjadi tercemar beberapa barang bukti yang disita oleh polisi adalah satu airsoft gun satu unit mobil dan tiga telpon genggam atau HP satu tas lempang untuk menyimpan hasil uang kejahatan dan satu tas lempang untuk menyimpan peluru jenis gotri para tersangka ini dikenakan pasal 368 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 9 tahun nah untuk teman-teman PMI yang landing di Bandara Soekarno-Hatta ya dari luar negeri ataupun calon PMI yang mau berangkat ke luar negeri ya guys mesti ekstra hati-hati dan waspada banget ya apabila ada orang menawarkan jasa untuk membantu anda dan anda jangan mudah percaya sama orang yang baru anda kenal karena sekarang penjahat aja udah berani menyamar sebagai polisi guys ya nah segitu aja dulu dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati